Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Namun Igor Konashenkov mengatakan pesawat ini dapat ditembak jatuh oleh pasukan Rusia. Selain itu, Konashenkov mengatakan tidak ada yang terluka dan tidak ada kerusakan serius yang ditemukan di infrastruktur tersebut. Sementara itu dalam leaving hari Senin, Konashenkov juga mengatakan pasukan Rusia telah menembak jatuh dua pesawat Su-25 Ukraina selama 24 jam terakhir. Terima kasih.